Salah satu anjuran yang perlu dilakukan saat pandemi adalah meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah tertular virus corona. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah berjemur. Namun berjemur juga harus dilakukan dengan tepat agar manfaatnya bisa dirasakan. Bagaimana cara berjemur yang tepat? Semaksa lengkapnya di video ini yuk! Salah satu manfaat berjemur di bawah sinar matahari adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin D yang terbentuk akibat paparan sinar matahari dapat membantu mencegah infeksi pada tubuh dan melawan penyakit. Tubuh manusia tidak dapat memproduksi vitamin D dengan sendirinya. Apalagi kandungan vitamin D nyatanya cukup terbatas hanya dari jenis-jenis makanan tertentu. Maka berjemur jadi cara tepat untuk mendapatkan vitamin D. Tips berjemur sehat yang bisa dicoba adalah berjemur cukup 10 hingga 20 menit per hari. Jangan berjemur di atas pukul 12 siang. Gunakan lotion kulit pelindung sinar matahari yang mengandung minimal SPF 30 atau di atasnya pada permukaan kulit wajah dan tubuh. Oleskan lotion SPF antara 15 menit sebelum berjemur di bawah sinar matahari. Hal ini dilakukan agar tersedia cukup waktu untuk kulit menyerah lotion sehingga dapat bekerja secara efektif. Cari tempat yang baik dan nyaman agar moms bisa menggunakan pakaian yang tidak terlalu tertutup sehingga sinar matahari langsung mengenai kulit. Saat berjemur di bawah sinar matahari, kita tidak harus berdiam diri. Lakukanlah aktivitas lain seperti jalan santai, duduk atau membaca buku di area terbuka, menyerah bunga, berkebun, mencuci kendaraan, menyapu halaman rumah, dan lain sebagainya. Cukupi asupan air putih jika menghabiskan waktu yang cukup lama di bawah sinar matahari. Beristirahatlah atau menyudahi berjemur jika kulit mulai terasa panas. Berjemur di bawah sinar matahari memang dapat memberikan berbagai manfaat yang baik bagi tubuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!